Hai teman-teman selamat datang di Anjaki family hari ini kita akan belajar surat kartu yang lain oke ya jadi ini saya pocok seperti ini eh Pak Pongko kalau ada ke sini siap modu pocok bagaimana apa saya dulu jadi permainannya seperti ini mas bro akan memilih seperti ini ini ya kita pilih rupa saja seperti ini sedikit-sedikit dengan ininya dilihatin ya silahkan pilih salah satu habis itu taruh di bawahnya sebelum memilih ini dilihat sendiri habis itu dilihatin di kamera oke kalau di bawahnya saya di atas saya baik-baik baik-baik oke sekarang ini ya otak lagi ya Sekarang dirinya dulu Ada apa tidak akan terjadi Masih ada atau tidak Ada apa gak? Ada Oke silahkan ambil wordinya Taruh disini Biar Sekarang warna Warnanya Sepertinya warna Merah Benar Oke sekarang Mengenai jumlahnya Saya timpang dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti gimana? Lima kota Oh iya Itu adalah cara mainnya ya Sekarang bagaimana ini? Mau dikulang ke yang kedua Atau langsung Rahasian Yang kedua aja ya Jadi Artinya begini Sulat kan saya bilang tadi bahwa Tidak boleh diulangi Dua kali Karena yang dua kali itu biasanya Membuka rahasianya Masih tahu rahasianya Tapi karena kita ingin Kalian sendiri Membuka rahasianya Maka saya ulangi lagi Yang kedua Mau mas tes Apa Pak Popo? Sama Sama ya Silahkan ambil atasnya Kemudian lihat Lihat di sana Dan taruh di bawah Lihat dulu Lihat di bawahnya Atau enggak Kalian bawah Tidak kalian bawah Dua Oke Kita lihat Masih ada kartunya Asy Asy Terus Silahkan dia ambil Oke Sekarang kita lihat Warnanya dulu Warnanya ini adalah Warna Bukan merah Benar? Benar Benar Sekarang Berarti ada dua pilihan Reading Atau Masih Ini kayaknya Reading ya? Benar Benar Oke Sekarang kita timbang Satu Dua Waduh Baru Baru satu Kok sudah Berke Berke Satu ya Ini as Oh iya Seperti Bagaimana saya tahu Bagaimana rahasianya Teman-teman semuanya Kalau Ingin tahu rahasianya Jangan lupa untuk di pause Atau jangan dilihat Selanjutnya Karena adalah Saya kasih tahu rahasianya Bagaimana? Atau ada yang lain ingin mencoba? Atau mau si penasaran Setelah lagi seperti itu? Sudah Kayaknya rahasianya langsung diungkap saja Oh kenapa? Kira-kira tahu gak Kira-kira rahasianya Saya tidak tahu Oh saya tidak tahu Jadi begini Ya Sekarang kita kocok Saya masih Saya brok ini Kalau untuk generasianya Oke ya Misalnya begini Begini aja Mas Nas Pilih yang mana? Nomor 2 dari kanan 1, 2 Ini ya Lihat Saya bisa tahu Apa yang dipilih Ini adalah Angka 5 Warna hitam Bagaimana saya bisa tahu? Ya karena saya punya gym Oke ini adalah rahasianya Rahasianya Pertama sebelum kita mulai Kita lirik sedikit Bawaknya ini Kita lirik sedikit Misalnya Kita lirik sedikit Ini aja Lepan itu ya Kita lirik sedikit Habis itu kita kocok Kocok yang pertama Mungkin seperti ini Nah Ini mereka masih di bawah Dan kita harus seperti ini Maik kok sedikit Tapi Kocokan terakhir Kita ambil begini Strap Lepannya ini Ikut Kita ambil satu Strap Strap Lepannya ada di atas Ya mungkin Untuk belajar sedikit Tapi Ini prosesnya Dan Biasanya sih Biasanya Kalau kita tata seperti ini Orang itu akan memilih ini Dari sebagian besar yang saya mainkan Pertama kan biasanya orang memilih ini Mas kokoh memilih ini dan ini Itu memang aneh orangnya Saya gak tahu Orang kok Seperti mas nas Memilihnya yang ini Gak tahu Itu karena mungkin lebih dekat dengan tangan Atau bagaimana Sekarang si pokoknya Rata-rata orang memilih ini Mas kes tadi gak Gak tahu Mas kokoh memilih apa Sebagian Secara otomatis Kirinya ini Dan itu memang Pokoknya kan seperti itu Mas kokoh ini memang Lain dari yang lain Kemarin ada sulat Angka 7 dan sebagainya Itu Salah dan sebagainya Itu artinya Karena memang Perspektifnya terbeda Lain dari Orang mata umumnya Oke Kalau orang memilih yang ini Ini Langsung magicnya Sangat tinggi Benar banget Karena kita Sudah tahu dengan apa yang Dia pilih Kita bisa mainkan Dengan macam-macam Kebetulan Nanti kita mainnya adalah Mas kokoh memilih ini Dan milih ini Jadi Magicnya agak berkurang Tapi Tetap kita mainkan Seperti itu Oke Karena mas kokoh Tadi misalnya milih ini 6 ini Ini kan disuruh Taruh ke bawah Habis itu Kita tutup ke sini Artinya Angka 6 keriting itu Ada di bawah 8 ini Ketika ini Digoncok atau di apa Kita kasih Kita suruh mereka Melihat lagi Ada enggak kartunya Kartu Kita cari Artu 8 Yang ini Dan kartu yang dipilih Adalah ini Kita berumur aja Berapa-berapa gak melihat Begini Berapa-berapa begini Begitu Padahal kita serta Kartu yang dipilih Adalah ini Jadi kata kuncinya Adalah ini Ada di bawah Ini Itu yang kita ingat Habis itu kita main Pake timbangan Segala macam Itu Timbap aja Cara mainnya Kalau seperti Mas Nostadi Yang memilih Yang sebelah sini Kita sudah tahu Kartunya Sudah kita gak perlu Melihat lagi Kita bisa menopak Dan itu sangat Keren sekali Gitu ya Oh bisa Oke cukup ya Untuk Tidik kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa